Terima kasih telah menonton! Oke, ini guys di depan saya sudah ada motor Suzuki Skyway. Sudah dilakukan proses upgrade lampu ya. Jadi ada pemasangan lampu double billet projector nih guys. Oke, jadi lampunya di-convert ya. Oke, jadi sebelumnya motornya di bagian LM-nya masih menggunakan versi bollam ya. Jadi kita upgrade ke model lampu billet projector nih guys. Jadi sebelumnya ada proses perubahan arus DC ya. Ini dia hasilnya. Kita akan share sedikit ya. Wow, kacau banget guys. Oke, mantap ya. Nanti kita review dulu lanjut guys. Oke, sebelum saya menunjukkan video ini boleh silahkan dukung channel Youtube kita, Kedar Riders dengan cara subscribe. Lalu aktifkan juga notifikasi loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Video motif motor yang keren-keren dari Kedar Riders. Oke, seperti apa nih hasil mengkoper Kedar Riders? Oke, check it out. Kedar Riders Sekarang aja kita review ya. Kita lihat dulu nih. Spera patah pajang sudah menempel di motor nomornya. Oke, di bagian standar tengah, standar samping, footstep ya. Lalu kickstarter. Sudah dilakukan proses chrome ya. Oke guys, kita lihat nih guys. Wow, keren ya guys. Oke. Lanjut di bagian behel ya. Bhele nya juga sudah dilakukan proses chrome. Oke. Kita lihat di sisinya nya. ini berikutnya ada pemasangan spinner ya ini adalah aksesoris di bagian van radiator ya untuk spinner dapat berputar otomatis begitu motornya berjalan ya untuk spinernya made by desainnya bagus ya untuk materialnya terbuat dari aluminium alo ya C&C guys di bagian jok sepertinya sudah di custom ya jok hero style guys akan tapi tidak terdapat bonok ya jadi model flatnya joknya made by MBTEC ya jadi kombinasi antara MBT Carbon dan MBT Carrera ya oke di bagian depan dan sisi sampingnya guys oke lanjut di bagian kokpit ya oke ada pemasangan holder handphone ya untuk modelnya MatoWolf ya holder handphone premium nih guys dipasang di bagian sebelah ada 4 meter oke langsung aja guys kita review di bagian lampunya ya seperti apa nih hasil makeover Trading oke check it out cahain kum Oke guys, ini dia hasilnya Kita lihat nih, ada pemasangan lampu bilet projector ya Instalasinya double Jadi model headlamp Suzuki Skywave seperti ini guys Jadi ada dua partisi ya Masing-masing partisinya terinstall satu buah bilet Oke, seperti ini Oke, ini dia guys produknya ya AS Turbo SE D-Real Mold ya Dengan daya 50W ya masing-masing biletnya Ini dia Oke, untuk biletnya diameternya sekitar 2,5 inch ya Kita lihat nih guys Oke, ini dia penampakannya ya Oke, bentuk lensanya seperti ini guys Nah, berbeda ya dengan lensa bilet AS regular ya atau pada umumnya ya Jadi ada perbedaan di bagian atas lensa biletnya ini Ada semacam cutting ya Oke, bermotif seperti kristal ya Oke, ini dipungsikan sebagai lampu stand ya Ada standby-nya berwarna putih Oke, akan tetapi Untuk owner-nya request Untuk fitur standby dan fitur send-nya di bagian atas Di nolaktifkan ya Jadi tampilannya Full lampu senja warna ungu nih guys Jadi owner-nya request penambahan instalasi Devila ya Warna ungu Oh, keren ya Oke Untuk spek lengkap mengenai bilet AS Turbo SE D-Real Mold Boleh silahkan lihat di deskripsi guys Nah, itu dia guys Ya, seperti yang saya terangkan di oleh tadi ya Jadi untuk motor Suzuki Skywave ini Masih menggunakan fitur bohlam ya Untuk lampu elemnya Jadi ada proses tambahan Seperti perubahan arus Untuk asem jadi DC ya Untuk berikutnya dilakukan proses masangan bilet nih guys Oke Untuk proses awal kita lakukan proses modifikasi Di bagian reflektor dalamnya ya Oke Ada proses pencokannya Supaya lampu biletnya bisa fit ya Atau masuk ke dalam headlame-nya ya guys Oke Kita install sepresisi mungkin Oke, penempatannya kita lihat nih Rapi ya Kita install serapi mungkin pastinya ya Oke, bracket biletnya kita lihat nih Oke, sudah ditopang juga dengan Beberapa baut ya Di bagian pinggir Oke Ada banyak ya guys bautnya ya Untuk proses retrofitnya Menggunakan sistem digital Dimulai dari cuttingnya Lubang-ubang bautnya Semuanya presisi guys Jadi penempatannya Penempatannya center ya Oke Ini dia hasilnya Oke Kita lihat dari jauh guys Oke, ini aksen Aksen kristal di bagian atas Lensa biletnya bagus banget nih guys Sebenarnya untuk bawaan pabriknya Ada lampu senja dan fitur sene ya Untuk kali ini di non-aktifkan Sengaja di non-aktifkan ya Sesuai request sounder ya Oke Tetap keren juga ya Oke Ini guys Untuk lampu biletnya juga dibalut dengan Semacam ring ya Atau cincin ya Ini dinamakan ring angelai guys Ada instalasi lampu angelai berwarna putih Oke, berbentuk lingkaran seperti ini Jadi lampu biletnya dibalut dengan angelai ya Oke Lebih keren ya guys tampilannya Empat tegas tampilan headlampnya guys Oke Oke, seperti ini Langsung aja kita tes untuk step-stepnya guys Oke, ada 3 step ya Untuk step 1 Tampilan masih total ya Oke Lalu step 2 Menyalakan lampu senja full Lalu step 3 guys Menyalakan lampu utama Ada fitur lampu jauh dan lampu dekatnya ya Kita tes Low beam High beam Low beam High beam Low beam High beam Oke, ini karena pengetesan Di trik siang hari ya Kita hanya bisa melihat tampilan depannya saja ya Bagi yang ingin melihat output sinar Lampu bilet IS DRL multi kondisi malam hari Bisa silahkan klik di video kita sebelumnya Oke, ini dia penampakannya Ukuran diameternya sekitar 2,5 inch ya Oke, kita ulang ya guys Oke Cakep ya Oke, motornya sudah kita rilis semua nih Jadi modifikasinya hanya satu item ya Pemasangan lampu bilet Hasilnya keren banget guys, mantap ya Boleh silahkan berikan penilaiannya di kolom komentar Oke Langsung aja kita minta testing Oke, selamat siang om Apa kabar om Baik Alhamdulillah Atas nama siapa om, boleh tahu namanya Dery Om Dery Om Dery, domicili tinggal di mana om Di Pulau Gadung, Jakarta Timur Jaktif, jauh-jauh ya di Pulau Gadung nih Iya Oke, hari ini ngeracun motor SkyWave ya Iya Ini motornya tahun dulu om Tahun 2008 2008 2008 ya Wah Lumayan lama ya Gen yang pertama ya Iya Gen 1 ya Oke, hari ini Pasang bilet ya om ya Iya, bilet Kalau nggak salah ini motornya masih bohlam ya awalnya Iya, awalnya Awalnya sebelumnya sudah Pro-G Oh, sudah Pro-G Pro-G 1.5 lagi Cuma pengen Penerangannya masih kurang gitu kan Akhirnya, yaudah lah Upgrade 2.5 inch Oh gitu Kuatnya lebih besar Siap Jadi, diameter biletnya lebih besar ya Iya Sama awalnya juga lebih besar Oke Sebelumnya ada proses perubahan arus juga ya? Enggak Kalau bisa dari sepeda sih Sebelum masuk ke sini Sudah DC Pasal di DC Sudah DC Nah, jadi disini cuma Masangan Pro-G aja sih Oh gitu Jadi sudah dimodif ya di bagian plastrikannya Iya, sebelumnya udah Oke Gimana nih om setelah lihat hasilnya Sudah lihat hasil biletnya gimana om? Perasanya om seneng om? Mantap banget Rapi Terus walaupun memang motor yang jarang di jalanan lah kan Suzuki Tapi pengerjaannya ya rapi Terus nggak ada embun lah Oh gitu Mantap Sudah di tes sembrot juga tadi ya? Iya Aman ya om ya? Aman ya Aman Oke, ini kombinasi motor klasik dan lampunya modern ya? Iya Oke Kenapa di non-aktif kan om? Tadi lampu stand-by di biletnya om? Dibikin warna ungu ya? Kalau nggak salah ya? Iya, jadi dibikin warna ungu Karena memang pengennya sih Jangan terlalu rame gitu Dari warnanya sih Karena kan dari daerah ungu Itu kan udah ada bawaan senjanya Terus juga ada lampu semp-nya juga kan Oke Cuma Kalau diaktifin Kalau menurut saya sih ya Itu terlalu rame Jadi akhirnya udah dimatikan aja Gantinya demon warna ungu Supaya lebih dominan ya Dibagian de vilainya ya? Sama juga kan bodinya itu Bodi motor saya itu Kalau kena matahari Ada warna ungu sedikit Nah jadi Melambil inspirasi dari situ Makanya demonnya warna ungu Siap Disesuaikan konsep lampunya sama motornya Bodinya ya? Oke Mantap Oke Ini Sudah menemani Sudah lama ini ya motornya Suka dukanya Iya Lumayan lah Motor perjuangan Perjuangan Jadi Turun-turun Sudah kedatangan keberapa om di Kedai Radus om? Kenapa? Sudah kedatangan keberapa om di Kedai Radus? Ini baru pertama kali ini Pertama kali ya? Iya Gimana om dari tempatnya Kelayanannya orang-orangnya Instalasinya? Ini Instalasinya rapi Rapi ya? Ya Terus rapi juga dari Ini juga Kabarin itu kalau bisa Selesai Ini bisa instalasinya Informatif juga Oke Ada garasinya gak nih om? Kalau yang saya tahu Untuk garansi itu Pemasangan dan segala macam Itu 3 bulan 3 bulan Kalau untuk spread partnya itu Tahun Kalau gak salah Oh gitu Semoga awet ya malam punya Oke Dapat Menunjang kegiatan omnya Sehari-hari di riding malam ya Jalan-jalan rusak Atau berubang Dapat terlihat dengan jelas Oke Boleh tahu nih om Sehari-hari sibuk apa om? Saat ini sih ya Kerjaan Di bidang apa nih om? Kalau saya Di bidang IT Wow IT luar biasa ya Di instansi Apa nih pemerintah om? Di swasta Sukses walaam ya Iya Oke Ini motor keberapa ya om? Yang dimodif di kedaraan ya om? Ini motor pertama dari sana Mungkin next time Mau modif metiknya nih om? Kesini om Siap Kalau misalkan memang ada rejeki Ada motor Bisa beli motor lagi Atau mungkin ngeracunin temen Oke siap Kita tunggu ke tangan selanjutnya Ada masukan gak om Untuk kedaraan sekitepannya om? Ada yang perlu ditambah Atau ada yang kurang om? Gak ada sih kalau dari sini sih Karena menurut saya juga Dari prosesnya Dari awal Sampai selesai ini Proses pemasangan Di tes Pembun juga atau enggak Itu udah cukup sih Proper ya om ya? Iya Sudah oke Oke ada pesan-pesanmu Untuk ladies yang lain om? Jangan lupa Modi Ini Ya oke Recommended ya om ya? Iya recommend Oke rajinnya banyak om? Iya Banyak Bisa dilihat Oke siap-siap Oke sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Kepada om Diri Raiders Asa Pulau Gadong Jaktim ya Sudah pak Kedaya Raiders untuk makeover motor Skywave Kesayangannya Ditunggu modifikasi lainnya Bila berkenan bisa nginfo ngeracun temen-temennya om Di kedaya Raiders Oke siap Oke big respect dari kedaya Raiders Thank you om Hati-hati di alam ya Oke guys Sebagai para resang lain Bila berminat untuk makeover motor Suzuki Skywave Kesayangannya selacanya Seperti milik om Diri Raiders asal daerah Pulau Gadong Jaktim ya Bisa silahkan meluncur ke ke daerah Raiders Alamat lengkap kami ada di Ruko Puripeta 1 Kota Siangsen 7 nomor 58 Cilduk Tangerang Untuk patokan ke daerah Raiders ada di depan halte busway Puripeta 1 dan Indomart guys Untuk tanya-tanya seputar Racun Suzuki Skywave dan motor medical ini bisa silahkan hubungi di 0812-822-799-0 Oke ingat Rapi itu Mindset bro Thanks for watching See you at the next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!